Halo, nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gangguan kepribadian Kita awali dengan gangguan kepribadian kluster A Masih bersama saya, Kidei Kurnia Swasti, MPSI Psikolog Kita akan coba kenali lebih dekat gangguan kepribadian kluster A Sedikit refresh, nah kita lihat nih ya berdasarkan DSM 5 Untuk klasifikasi gangguan kepribadian ada 3 kelompok atau 3 kluster Yang kita sebut dengan kluster A Yang berisi old and eccentric, personality disorder Kemudian kluster B, dramatic and emotional Dan kluster C, anxious, fearful Individu yang mengalami gangguan kepribadian dalam kelompok ini Sering mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain Atau mereka menunjukkan sedikit atau tidak ada minat sama sekali dalam mengembangkan hubungan sosial Karena ditandai dengan adanya perilaku aneh dan eksentrik begitu Terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal Ini tadi ya, klasifikasi dalam kelompok kluster A Yang pertama adalah skizotipal personality disorder Kemudian paranoid personality disorder Dan yang terakhir skizoid personality disorder Penasaran? Oke, kita cek satu persatu Skizotipal personality disorder Gangguan ini ditandai dengan defisit dalam relasi interpersonal Adanya sikap juriga dan kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak masuk akal Yang berupa ide-ide fantasi Orang dengan gangguan ini tidak nyaman membangun hubungan dengan orang lain Karena mereka berpikir bahwa hubungan dekat dengan orang lain akan membawa dampak buruk pada dirinya Menurut Shea, pada tahun 2017 Skizotipal personality disorder ini termasuk dalam Sangat dekat sekali keterkaitan antara skizotipal personality disorder dengan gangguan psikotik Atau gangguan skizofrenia Selanjutnya, menurut Shea, selain skizotipal personality disorder Yang masuk dalam kelompok kategori Psikotipal personality disorder adalah borderline personality disorder Dan paranoid personality disorder Mengapa disebutkan psikotipal personality disorder? Karena gangguan kepribadian ini Yang diwarnai dengan muham-muham yang sangat kuat Sehingga dapat mengarah kepada gangguan psikotik atau skizofrenia tadi Bagaimana sih kita dapat menandai perilaku seseorang Merupakan gambaran dari skizotipal personality disorder Berikut ini adalah ciri-ciri gangguan tersebut Menurut pedeman pengolongan diagnosis gangguan jiwa Yang pertama, sulit membangun hubungan yang dekat dengan orang lain Berpikir dan mengekspresikan diri dengan cara yang aneh Menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak wajar Berkelakuan yang dianggap aneh atau nyentrik Merasa bisa membaca pikiran orang Merasa punya indera yang berbeda dengan orang lain Mudah merasa gugup dan tegang ketika orang lain tidak sepaham dengannya Dan juga ada nuansa kecurigaan pada orang lain pada situasi sosial Orang dengan skizotipal ini Tidak hanya introvertis dan juga cenderung cemas Mereka juga mengembangkan kecurigaan dan ide-ide paranoid Itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Bergman, Silverman, Harvey, Smith & Schiffer pada tahun 2000 Skizotipal akan memiliki korelasi yang negatif dengan ekstraversion Serta dengan kehangatan relasi dan emosi positif Tentu muncul pertanyaan ya Kemudian, apa yang menyebabkan seseorang mengembangkan kepribadian skizotipal ini? Penyebab gangguan kepribadian skizotipal belum diketahui secara pasti Namun, besar kemungkinan gangguan ini muncul karena kesalahan fungsi ortak dan faktor genetik Gangguan kepribadian skizotipal memiliki hubungan genetik yang erat dengan skizofrenia Seperti yang ditunjukkan oleh studi-studi keluarga Studi yang melibatkan kembar dan juga individu dalam adopsi Gangguan ini sering terjadi pada anggota keluarga yang terkait secara genetik Daripada individu yang tidak terkait Lantas, bagaimana penanganannya? Baik, disebutkan di beberapa literatur bahwa tujuan terapi bukan untuk mengubah pikiran delisional Yang muncul pada penderita skizotipal Tetapi merupakan bentuk dukungan dan penerimaan terhadap klien Telah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis pada individu dengan gangguan skizotipal ini adalah High self-consciousness and inciseness Yang disertai dengan rendahnya kehangatan Emosi positif serta kepercayaan pada orang lain Maka kemudian intervensi atau treatment difokuskan untuk mengembangkan kesadaran emosi Untuk menutup kekurangan tadi terkait dengan emotional deficit Serta kerentanan pada proses berpikir yang menyebabkan lemahnya ego Individu dengan gangguan kepribadian skizotipal ini Di tengah rai memang memiliki testing realitas yang rendah Sehingga mereka jenderung lebih nyaman untuk berada pada lingkungan yang fantasi Kemudian dengan ide-ide kebesaran yang mereka kembangkan sendiri Intervensi suportif itu diharapkan dapat semakin menguatkan ego strength Yang dibutuhkan oleh individu Sehingga dia dapat mengatasi emotional deficit dalam lingkungan atau dalam interaksi sosial Begitu yang selama ini kondisi emosi tadi ketika muncul ketika bersinggungan dalam interaksi dengan orang lain Muncul konflik, muncul ancaman-ancaman Itu dipersepsikan sebagai suatu hal yang berat atau membebani Yang tidak cenderung dihindari Supportive intervention ini dapat dalam bentuk advice Kemudian pendidikan Dan juga klarifikasi terhadap dinamika yang dialami oleh individu tersebut Oke selanjutnya adalah gangguan kepribadian paranoid Gangguan ini dicirikan dengan sikap curiga yang sangat kuat Sehingga dia akan cenderung untuk tidak mempercayai pada orang lain Tanda-tanda lain dari kondisi ini termasuk keengganan untuk bercerita pada orang lain Ketika ada permasalahan, konflik, begitu ya akan cenderung menyimpan dendam Dan meyakini bahwa semua orang akan menjadi ancaman Ya orang lain itu akan mengancam, merendahkan atau membahayakan dirinya Pada penelitian Solzman dan Page Disebutkan bahwa gangguan kepribadian paranoid Skizotipal antisosial borderline dan narsisistik Berkorelasi dengan rendahnya agreeableness Teman-teman tentu masih ingat ya agreeableness Agreeableness adalah salah satu dari lima personality traits pada teori big five personality Dimana individu dengan level agreeableness yang tinggi Dalam tes kepribadian Nah itu dicirikan sebagai individu yang hangat, ramah dan juga mudah berkontak dengan orang lain Pada umumnya mereka memiliki pandangan yang optimis terhadap manusia Dan mudah untuk bergaul bersama dengan manusia yang lain Jadi teman-teman bisa membayangkan ya jika gangguan kepribadian tadi tercirikan dengan rendahnya agreeableness Berikut ini adalah ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid Ada kepekaan yang berlebihan Kemudian ada tendensi untuk menyimpan dendam Sulit memaafkan Atas penghinaan luka hati Begitu ya Kemudian ada masalah atau konflik-konflik kecil Jadi dia akan dapat sangat mengingatnya dengan jelas Sehingga hal itu juga akan memunculkan kecurigaan dan kecenderungan untuk mendistorsikan pengalaman Dengan menyalah artikan tindakan orang lain Padahal tindakan orang lain ini sebenarnya netral Tapi karena ada anggapan bahwa dia mengalami penghinaan Rasa sakit hati Itu tadi kemudian Hal yang netral ini tadi dianggapnya sebagai bentuk penghinaan Kemudian itu muncul juga dalam rasa bermusuhan Kemudian ada tendensi untuk menuntut hak pribadi Begitu yang berkaitan dengan situasi-situasi Terutama pada relasi interpersonal Saya dengan pasangannya Cemburu yang berlebihan Begitu yang kemudian Semuanya itu dimanifestasikan dalam sikap yang self-occupied Merujuk pada diri sendiri Gangguan kepribadian paranoid Biasanya muncul di fase dewasa awal Sekitar umur 18 hingga 20 tahun Selain itu gangguan ini lebih sering dialami oleh laki-laki daripada perempuan Penyebabnya ada dua asumsi utama yaitu faktor biologis Para ahli meyakini bahwa sejumlah orang terlahir dengan kondisi neurokimia tertentu di dalam tubuhnya Sehingga mereka menjadi lebih rentan mengalami gangguan ini Dan berikutnya faktor lingkungan Yaitu adanya pengalaman pada masa kanak-kanak Dimana seorang anak ini mengalami kekerasan fisik Emosional ataupun seksual Dia mengalami pengabayan atau penelantaran emosional Adanya trauma Dan juga adanya pengkonsumsian obat-obatan terlarang Misalnya ganja, amfetamin, atau halosinogen Gabungan pengobatan dan counseling atau psikoterapi Merupakan penanganan yang akan mempercepat proses perbaikan pada diri individu Gabungan ini akan membantu individu untuk belajar Cara menerima gangguan tersebut Belajar berkomunikasi dengan orang lain tanpa curiga di tempat umum Serta membantu mengurangi kecurigaan dan ketakutan yang berlebihan Dengan demikian, intervensi terutamanya akan berfokus pada pengembangan general coping skill Gangguan yang terakhir dari kluster A adalah Schizoid Personality Disorder Atau gangguan kepribadian schizoid Ciri utama gangguan ini adalah Malas berhubungan dengan orang lain Orang yang memiliki gangguan schizoid tidak mampu menciptakan hubungan yang intim dengan orang lain Untuk melampiaskan keinginannya bersosialisasi Individu schizoid menciptakan dunia hayalan yang detil, lengkap, dan eksklusif Ciri khas schizoid adalah detachment Sehingga dia memang menyengaja untuk memutus kontak dengan orang lain Dengan ekspresi emosi yang sangat terbatas pada setting interpersonal Jadi bisa dibayangkan tampaknya dia dingin sekali begitu ya Cuek Individu schizoid tidak tertarik membentuk hubungan akrab dengan orang lain Termasuk keluarga intimnya sendiri Mereka merasa bahwa orang lain hanya mengganggu Ketika tadi ia membentuk dunianya sendiri Karena dia lebih sukar, lebih nyaman berada di dunia Hayalannya itu tadi Karena di dalamnya dia akan bebas dari gangguan Nah kalau berkaca dari norma kelajiman Maka ia susah dibahagiakan Sesuai dengan norma kelajiman yang berlaku Bahkan individu schizoid ini juga kurang tertarik dengan hubungan seksual Ya menjadi sikapnya sangat dingin Begitu sulit mengekspresikan perasaan Tidak mudah tersentuh Selera humornya rendah Begitu tampak tidak termotivasi Dan tidak memiliki tujuan hidup Dan dia pun tidak peduli pada kritikan maupun pujian dari orang lain Penyebab dari gangguan kebebadian schizoid ini masih belum pasti Namun peneliti meyakini bahwa faktor genetik dan pola asuh memainkan peranan Faktor yang meningkatkan risiko munculnya gangguan ini Di antaranya adalah orang tua yang memiliki rewayat gangguan schizofrenia Gangguan kebebadian schizotipal Atau juga mengalami gangguan kebebadian schizoid Atau bisa juga waktu dalam pengasuhan Dia diperlakukan dengan dingin oleh significant person Yang berada di dekatnya Penanganan gangguan kebebadian schizoid Sebagian besar didasarkan pada terapi Karena tidak ada obat untuk mengobati kondisi tersebut Terapi perilaku dapat membantu seseorang membuat perubahan positif Pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain Meskipun dia mungkin tidak pernah bisa memiliki tipe hubungan Sebagaimana yang dilakukan orang lain Adalah mungkin baginya untuk belajar Bagaimana berinteraksi dengan lebih baik Menunjukkan emosi dan mengembangkan beberapa derajat kedekatan Dukungan dan terapi kelompok juga dapat sangat berguna Bagi seseorang dengan gangguan kebebadian schizoid Karena ini dapat menjadi tempat yang aman Untuk melatih keterampilan interpersonal Prognosis gangguan kebebadian schizoid Ini muncul onset pada masa kanak-kanak Meskipun tidak berarti semua anak pemalu Akan mengembangkan gangguan schizoid Pola karakter tersebut cenderung stabil dan mengetap Selama masa remaja dan dewasa Nah kita telah sampai pada akhir dari video pembahasan ini Teman-teman kesimpulannya adalah bahwa Gangguan kebebadian pada klaster A terdiri dari 3 gangguan Yaitu gangguan kebebadian schizoid Gangguan kebebadian paranoid Dan gangguan kebebadian schizoid Selamat melanjutkan proses pembelajaran kalian Terima kasih dan sampai jumpa